Anda memasuki segmen Kompas Bisnis, saudara, beragam cara dilakukan untuk perbaikan infrastruktur transportasi, terutama di kota. Nah, salah satu wacana yang sedang digodok adalah sistem account-based ticketing atau tiket berbasis akun yang akan diberlakukan untuk pengguna Transjakarta. Sistem ini nanti akan membuat tarif tiap penumpang berbeda, akan sesuai dengan status ekonomi dan juga domisili penumpang. Account-based ticketing nantinya akan dibuat dalam sebuah aplikasi, memakai barcode, dan saldo akan tersimpan dalam akun yang dimiliki masing-masing penumpang. Uji coba sistem akan dilakukan tahun ini, sekaligus Pemprov melakukan profiling data penumpang agar subsidi tepat sasaran. Setiap tahun, Pemprov DKI mengeluarkan anggaran Rp3,5 triliun untuk subsidi Transjakarta. Terima kasih telah menonton!